selamat menikmati Selamat datang kembali di Propetika Channel Channel ini berisikan konten untuk bahan kajian kader HMI Kali ini kita akan membahas mengenai apakah HMI masih cocok untuk ada di lingkungan kampus Ataukah apakah HMI masih relevan ada di tengah kondisi bangsa seperti ini Beberapa tahun setelah didirikannya HMI Jadi ada organisasi yang menginginkan HMI bubar Organisasi tersebut adalah PKI Tetapi beberapa tahun lalu keinginan untuk membubarkan HMI justru hadir dari alumni HMI Kita kenal Cak Nur atau Nurholis Majid Beliau adalah salah satu alumni HMI yang menginginkan HMI untuk bubar Ungkapan tersebut diungkapkan oleh Cak Nur Pada saat seminar kepemimpinan dan moralitas bangsa pada era reformasi Yaitu di Jakarta tepatnya di auditorium LIPI 13 Juni 2002 Yang menjadi pertanyaan mengapa Cak Nur ingin HMI bubar Kita lihat kondisi HMI saat ini Di tengah era modernisasi Di tengah era kemajuan zaman, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan Saya kira kebanyakan dari kader HMI malah ikut tergerus oleh perkembangan tersebut Perkembangan dari teknologi dan ilmu pengetahuan bukan dijadikan sarana dakwah oleh kader HMI Melainkan justru kader HMI banyak yang tergerus Kehidupan modernisme Hadir dari barat masuk ke media Disebarkan dan salah satunya diserap oleh kaum pemuda Sehingga pemikiran pemuda, tindakan pemuda, gaya hidup, selera mengikuti gaya tersebut Atau bukan hanya datang dari barat Yang diistilahkan dengan globalisasi Justru kehidupan Dan dari timur pun ikut meramaikan budaya Atau diistilahkan dengan globalisasi Kita ingat beberapa band yang datang dari timur Seperti K-pop Atau film-film yang banyak digandrungi oleh anak muda saat ini Salah satunya adalah Drakor Atau drama Korea Tentu hal itu bukan sekedar film Bukan juga sekedar band Tetapi keduanya membawa ideologi Ideologi bagaimana mencitrakan diri Bagaimana keidealan diri Yang dicitrakan melalui Fantasi Yang diiklankan Diperkenalkan Oleh kedua hal tersebut Sehingga Di tengah dunia kampus yang bebas Berbeda dengan saat kita sekolah Menggunakan seragam Atau waktu yang terjadwal Kita hidup Dekat dengan orang tua Di dunia kampus Kita mengalami kebebasan Hidup di kos Banyak waktu libur Pertanyaannya Apakah Keluangan tersebut Kita gunakan untuk mengaktualisasikan diri Mempelajari banyak hal Agar Seperti yang Dicitra-citakan oleh Pendiri bangsa ini Bahwa mahasiswa Adalah Agen perubahan Atau stok pemimpin Atau istilah lain Dikenal dengan Sosial kontrol Hal itu bukan Semata-mata disematkan Kepada mahasiswa Asal saja Tentu memiliki alasan Karena mahasiswa Memiliki kapasitas Dan kapabilitas Dengan ilmu pengetahuan Yang dia Ampuh di Kampus Seharusnya Apa yang disematkan tadi Benar adanya Tetapi Apabila Kondisi saat ini Mahasiswa malah Terjerumus Kepada arus Modernisme Tentu Sematan-sematan tadi Hanyalah Mimpi belaka Mahasiswa Malah tergerus Sibuk Hidup bukan di dunia maya Dengan realitas sosial Tetapi Malah Banyak Hidup di Media sosial Mungkin saya akan Mendapatkan beberapa Bantahan Dari teman-teman Apa salahnya Hidup di media Maya Seperti ini Tidak salah Apabila hal tersebut Digunakan untuk Kreativitas Dan produktivitas Akan tetapi Jika media sosial Hanya dijadikan Untuk Nyinyir Sumpu Selfie Tidak jelas Atau Menyindir orang lain Itu saya rasa Bukan merupakan Hal yang Sepatutnya Dilaksanakan Atau dilakukan Oleh mahasiswa Atau bisa jadi Bantahan tersebut Diujarkan kepada saya Apa salahnya Mahasiswa Bermain game Tidak ada salahnya Karena bermain game Adalah salah satu Upaya untuk Merefresh Pemikiran Setelah Capek belajar Setelah Lelah kuliah Karena hal tersebut Bisa dijadikan Salah satu Hiburan Akan tetapi Apabila Game tersebut Bermain media sosial Melihat Film drakor Dijadikan prioritas Oleh mahasiswa Maka mahasiswa Akan kehilangan Banyak waktu Untuk belajar Sekarang kita bertanya Apa Platform HMI Untuk mahasiswa Seperti itu Atau bagaimana HMI Memiliki Tujuan yang jelas Atau blueprint Yang jelas Agar mahasiswa Bisa menjadi Salah satu Sangga Untuk menyokong Agar negeri ini Tetap kokoh Mahasiswa adalah Salah satu segmen Masyarakat Masyarakat Ada petani Ada pedagang Ada guru Ada pemerintah Dan salah satu Dari segmen Masyarakat tersebut Yang ikut Menyonggak Bangsa Indonesia Salah satunya Adalah mahasiswa Maka dalam Mission HMI Berawal Dari Status HMI Yaitu Sebagai Organisasi Mahasiswa Mission HMI Mengawali Pembahasannya Dengan Status Yaitu HMI Sebagai Organisasi Mahasiswa Nah Status ini Perlu kita Pahami Karena hal tersebut Adalah hal yang Pendamental bagi HMI Sebagai Organisasi Mahasiswa Mahasiswa Versi HMI Seperti Yang dikatakan Tadi Bahwa Mahasiswa Adalah Agen Perubahan Stok Pemimpin Masa Depan Atau Merupakan Sosial Kontrol Dalam Artian Mahasiswa Adalah Pembaharu Atau Bagian Dari Segmen Masyarakat Yang Menyonggak Tegaknya Negeri Ini Seperti Itu Mahasiswa Harus Memahami Bahwa Dirinya Hidup Di Kampus Sebagai Orang Yang Berkecenderungan Terhadap Ilmu Pengetahuan Mahasiswa Juga Harus Menyadari Dirinya Sebagai Mahasiswa Kalau tidak Dia akan Kehilangan Subsansi Dari Mahasiswanya Jangan Sampai Mahasiswa Lupa Dirinya Sebagai Mahasiswa Sehingga Apa yang Dilakukannya Apa yang Dipikirkannya Keluar Dari Katakanlah Tridharma Perguruan Tinggi Yaitu Pendidikan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Setelah Hal tersebut Mahasiswa Harus Memahami Asal Usul Dirinya Sebagai Manusia Manusia Itu Memiliki Asal Usul Dan Memiliki Tujuan Tujuan Dan Asal Usul Tersebut Harus Dipahami Oleh Mahasiswa Dan Tentunya HMI Telah Menobatkan Islam Sebagai Inspirasi Bagi Gerak Di HMI Maka Pembahasan Yang Kedua Adalah Asas Yaitu HMI Berasaskan Islam HMI Meyakini Bahwa Sesungguhnya Islam Adalah Ajaran Yang Hak Lagi Sempurna Untuk Mengatur Umat Manusia Berkehidupan Sesuai Dengan Fitrahnya Sebagai Khalifah Pilar Dengan Mengabdikan Diri Semata Mata Kehadiratnya Apa Yang Menjadi Asal Usul Dari Manusia Adalah Bahwa Dirinya Memiliki Sebuah Tugas Dari Sang Pencipta Seperti Itu Kemudian HMI Juga Meyakini Bahwa Dirinya Memiliki Tujuan Hidup Di Dunia Ini Tujuannya Apa Yaitu Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur Yang Dirdoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Hal itu Dipahami Oleh Mahasiswa Sehingga Mahasiswa Memiliki Sebuah Sifat Yaitu Independent 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 Saya Artikan Bukan Berarti Netral Dan Tidak Memiliki Keberpihakan Independent Justru Merupakan Keberpihakan Dari Mahasiswa Islam Yang Terhimpun Di Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Adalah Berpihak Kepada Kebenaran Yang Dibela Oleh HMI Itu Adalah Mustad Afin Yang Dilawan Oleh HMI Itu Adalah Metakab Birin Seperti Itu Sehingga Apa Yang Telah Menjadi Pengetahuan Dari Mahasiswa Apa Yang Telah Menjadi Keyakinan Dari Mahasiswa Yang Terinspirasi Dari Islam Melahirkan Sebuah Sifat Independent Sehingga Apa Yang Bertolak Belakang Dengan Apa Yang Menjadi Keyakinan Dan Pengetahuannya Hal Itu Akan Ditolak Pula Oleh HMI HMI Berkecenderungan Kepada Kebenaran Selama Itu Kebenaran Maka HMI Akan Memperjuangkannya Seperti Itu Selanjutnya Adalah Tujuan Tentu Organisasi Harus Memiliki Tujuan Tujuan HMI Adalah Terbinanya Insan Akademis Pencipta Pengabdi Yang Bernapaskan Islam Dan Bertanggung Jawab Atas Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur Yang Dirudai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tujuan Hakiki Dari Berdirinya HMI Adalah Mengharapkan Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Cara-cara Menjadi Manusia Atau Insan Yang Memiliki Kemampuan Akademis Dengan Kemampuan Akademis Tersebut Dia Menciptakan Sesuatu Hal Yang Bermanfaat Untuk Nantinya Dijadikan Alat Pengabdian Kepada Banyak Orang Pengabdian Tersebut Tentunya Terinspirasi Dan Bernapaskan Islam Dan Bertanggung Jawab Sehingga Apa Yang dilakukan Oleh Kadur HMI Itu Berlandaskan Tanggung Jawab Tanggung Jawab Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya Kemudian Selanjutnya Adalah Fungsif Seorang Mahasiswa Telah Memiliki Sifat Independen Telah Sadar Bahwa Dirinya Adalah Sebagai Mahasiswa Yang memiliki Tugas Dan Mahasiswa Pun Kini Telah Memahami Tujuannya Yaitu Bagaimana Dirinya Meningkatkan Kualitas Akademis Agar Bisa Menciptakan Suatu Hal Yang Dijadikan Alat Mengabdi Kepada Banyak Orang Bernafaskan Islam Dan Bertanggung Jawab Atas Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur Yang Diriduai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Hal itu Tidak Bisa Dicapai Sendiri Maka Seorang Kader HMI Melakukan Fungsinya Yaitu Melakukan Kaderisasi Atau Dalam Istilah Islam Disebut Da'wah Bagaimana HMI Mengkader Mahasiswa Lain Berkerjasama Dengan Mahasiswa Lain Dimasukkan Kepada LK1 Diproses Di Dalamnya Sehingga Nanti Tercipta Insan-insan Yang memiliki Kesadaran Kolektif Untuk Mencapai Tujuan Tadi Yang Telah Disebutkan Jadi Tujuan Tersebut Akan Terlaksana Melalui Proses Kaderisasi Baik Itu Dirinya Dibina Atau Dia Membina Orang Lain Untuk Bersama-sama Menciptakan Kesadaran Kolektif Sehingga Bisa Mencapai Tujuan Yang Telah Dicitat Citakan Oleh HMI Terakhir Yaitu Perang HMI Berperan Sebagai Organisasi Perjuangan Atau Dalam Istilah Islam Disebut Dengan Jihad Jihadnya Tentu Pisabilillah Maka Apa Yang Diupayakan Oleh HMI Tidak Lain Dan Tidak Bukan Tujuannya Adalah Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Rasa Apabila HMI Menjalankan Apa Yang Telah Digoreskan Di Dalam Konstitusi Mulai Dari Status Dirinya Sebagai Mahasiswa Memahami Asas Yaitu Islam Sifat Independen Memiliki Tujuan Melaksanakan Kaderisasi Dan Menjadikan HMI Adalah Organisasi Perjuangan Tentu Cak Nur Akan Menarik Kembali Ucapannya Seperti Itu Terima Kasih Semoga Bermanfaat Bila Topik War Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Up